Aku teman kalian, Hala. Aku suka belajar hal-hal baru dan bermanfaat setiap waktu. Aku akan bicarakan makanan cepat saji. Ikutlah denganku. Makanan cepat saji mengandung banyak lemak yang menyanggah tubuh. Saat lemak menumpuk dalam taluran nadi, mereka menghambat peredaran darah yang pada akhirnya melelahkan jantung. Makanan cepat saji mengandung banyak garam yang menyebabkan rasa haus dan perut kembung. Ingat, terlalu banyak garam juga bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi. Makanan cepat saji hampir bebas vitamin, hanya berisi sedikit mineral dan serat. Bahan-bahannya kebanyakan tidak berguna dan bahkan membahayakan tubuh. Karena itulah, kita harus sejarang mungkin memakannya dan jangan pernah mengandalkannya sebagai sumber gizi utama. Akan lebih baik mengganti hamburger dan sandwich dengan nasi dan daging. Beberapa selada dibuat sayuran segar yang bisa menggantikan kentang goreng. Dengan melakukan itu, dijamin kita akan dapat makanan yang bermanfaat dan lezat. Kini saatnya tips bermanfaat halah. Ayo kita simak! Nasi adalah makanan pokok bagi tubuh manusia. Mudah sekali menyiapkannya. Kulit luar bulir berasnya berwarna coklat mudah. Karena mengandung banyak konsentrasi gizi. Itu mengandung vitamin A, B, dan E. Dan beberapa mineral seperti Potasium Sodium Kalsium Mangan Besi Pospor Sulfur Piodium Sebagai tambahan bagi air Protein Kanji Dan lemak sayuran Hmm Aku suka sekali masakan susu dan nasi ini. Tapi sebelum makanan penutup, aku harus makan makanan utama. Enak! Masakan nasi dan daging ini sangat lezat. Penuh manfaat pula. Air yang digunakan setelah memasak nasi bisa mengobati gangguan usus. Itu bisa melembabkan kulit, Membantu melancarkan tekanan darah, Bahkan membantu mengobati luka bakar. Setiap hari aku belajar hal baru dan langsung melaksanakannya. Ingatlah nasihatku. Sampai jumpa!